Hai juit Allah loksu share lebrez Halo semua ketemu lagi sama gua Sibal Kibul wah kali ini ada event naik kemarin itu kan udah gue bikin tuh event tentang emeknya sekarang gua akan kasih tahu bagaimana caranya mendapatkan baby Nyan untuk membunuh di Nyan nya ini ya guys tanpa lama-lama gua langsung mulai aja gamenya Oke teman-teman nah ini gua udah masuk dalam gamenya gua akan jelasin gimana caranya kita untuk gampang ngebunuh si Nyan karena kemarin kan gua udah jelasin tuh eventnya sekarang gua akan jelasin gimana caranya mendapatkan ini nih guys supaya kalian gampang gitu bunuh bunuh Nyan nya itu nah ini Firecracker ini kan dapatnya dari baby Nyan ya nggak bisa dapet dari mana-mana nih guys oke nah dapetin itu gampang banget gua kasih tahu caranya kalian tinggal ikutin karena ini belum ada yang bikin video video seperti ini ya guys ya misalkan gua akan coba pergi ke contoh aja ya kalau tempat-tempatnya mungkin kalian sudah banyak yang tahu dan banyak yang lihat di YouTube juga ada dimana-mananya aja Nah gua akan memberitahukan salah salah satu caranya aja ya bahkan gua mau ke mana yang sering ya eh oke di sini aja deh di morok di morok ini kan ada di monster muka si baby Nyan itu nah kita pergi ke sini dulu nanti gua ajarin tempatnya ya guys ya oke nah liat nih guys ini gua rata kiri ya ini gua rata kiri semua ini gua bikin 60 fps deh liat di sini ada monster kan nah liat tuh temen gua langsung nyamperin di sini baby Nyan ya nah liat nih tuh baby Nyan nya ya kita langsung keluarin aja ngukluarin aja nih slime nah seperti itu guys caranya jadi kalian nggak perlu rata-rata kanan ya kan cukup kalian rata kiri ya tadi tuh temen gue-temen party tuh maaf ya BS66 kita habis Nyan nya dia baby Nyan nya nah jadi kalian tuh nggak perlu yang namanya rata-rata kanan karena kalau rata-rata kanan gue kasih contoh ya rata-rata kanan liat berapa banyak yang kalian lihat monsternya di sini sedangkan kalau kalian bikin rata-rata kiri ya terus ini anggap 60 fps ya nah ini kan cuma ada di sekitar tadi kalian lihat nggak yang waktu gua masih di sini ya ini kan monster di sini ini bukan baby Nyan ya waktu tadi gua masih di sini kalian lihat kan ada merah-merah di sini itu jaraknya jauh banget ya jadi baby Nyan itu sebenarnya gampang dicari nya kalian cuma perlu rata kiri dan liat di petanya gitu peta di sini nya nah kalau di sini nya merah nih dari jauh nih udah kelihatan itu udah pasti baby Nyan guys contoh lagi ya misalkan gua ganti CH deh siapa tau masih ada ya CH 123 nya nah ini udah nggak ada nah ini monster karena apa? karena gua di sekitar tuh ya jadi kalau kalian di sini nah ini juga monster kalian ke sini deh nah ini udah nggak ada lagi jadi seperti itu nah ini kan masih monster gua coba di spot lain deh ya gua minta maaf guys kalau suara gua kurang jelas karena gua juga lagi nggak enak badan lagi sedikit tengok-tengok lagi sakit jadi seperti ini suaranya kalau gua batuk juga mohon maaf ya guys ya anggaplah gua mau ke mana ya guys oh ya spotnya banyak nah anggaplah gua ke sewar nih ya glass same gua akan kasih contoh misalkan yang di sini deh karena di glass same itu ada di sini dan di sini coba gua coba yang di sini dulu ya nah kalau misalkan spotnya banyak dalam satu map misalkan kalian nemu nih kalian puterin aja itu mapnya pasti banyak gitu misalkan kayak glass same sewar ini ada dua yang di atas kiri sama yang di tengah itu kalian misalkan udah dapetin di tengah nih kalian ke atas kiri itu pasti ada kemungkinan dia juga ada di situ gitu guys jadi caranya itu mudah sih sebenarnya ya kalau kalian tahu triknya gitu untuk map-mapnya mungkin kalian sudah banyak di youtube lain udah nge-share jadi gua nggak perlu nge-share lagi ya walaupun kalian mau minta gua nge-share map mana aja dan dimana aja posisinya kalian tulis di kolom komentar nanti akan gua bikinin map mana aja yang keluar posisinya ya nah misalkan ini nggak ada nih posisi kalian nggak perlu nggak perlu dekat-dekat ke sini ya guys kalian cuma cukup dari sini aja nah nih misalkan di sini atau enggak kalian maju deh di sini ya kalian kesini kalau kalian mau lebih gampang kalian kesini nah di pojokan ini itu ada temen gua siapa lagi nih temen party gua itu juga dia lagi nyari nih guys di sini sama seperti seperti gua nah ini gua pindah ke CH2 ya dan seterusnya nih guys semoga aja ada yang dapet ya nah kalau ini karena dekat ini pasti monster tuh dia ngilang kan gitu jadi kalau misalkan lagi gua pindah ya siapa tau masih ada guys monster mana dekat nanti dengan sendiri kalian pasti akan dengan ini bisa sendiri kok bisa membedakan mana nian mana monsternya aduh ini masih nggak ada lagi di sini nggak ada kosong guys oke kita pindah ke prisonnya ya di prison juga ada guys nih gua cuma ngasih contoh aja oh di prison di sini ya di tengah-tengah sama kita coba semoga masih ada ya guys ya yang di prison itu nah temen gua ada yang di bawa tuh di bisma nah kalau di prison kalian cukup di sini nih nanti dia akan merah-merah di sini guys tapi kalau kalian deketin ya ini akan kerajaan monster tuh jadi kalian nggak perlu deketin cukup kalian di sini kalian pindah CH aja hmm nggak ada nggak ada nah lihat nih guys ada kan kita deketin nih guys pasti bebinian nah bener kan bebinian setelah bebiniannya kalian klik kalian keluarin fat slime otomatis bebiniannya dimakan nah seperti itu guys tapi ini keburu dibunuh sama orang guys jadi gua nggak dapet nggak apa-apa jadi gua cuma ngasih tau caranya biar kalian mudah menemukan bebinian untuk spotnya kalian misalkan udah tau ya sudah kalau belum tau silahkan tulis di kolom komentar minta untuk spotnya akan gua kirimin spot-spot bebinian dimana aja supaya kalian dapat dan mudah gitu karena gua aja lihat nih guys nih 34 tadinya gua itu ada sekitar 60an ini baru satu hari ya guys belum maksudnya satu hari pun nggak full misalkan gua ngehan 2-3 jam ya itu dapet kotaknya banyak gitu ini aja gua masih ada sisa kotaknya nih mana ya nah tuh masih ada 40 lagi belum gua buka guys gitu caranya cara mudah untuk mencari bebinian ya guys ya setelah kalian ketemu pokoknya jangan lupa slime kalau kalian nggak punya slime ya mungkin agak sedikit susah kalau rebutan gitu dan slimenya setelah dipake harus dimasukin lagi jangan dikeluarin gini terus kalian harus masukin dulu supaya nanti pas keluarin lagi dia langsung bisa langsung makan seperti itu oke mungkin sampai sini aja video penjelasan gua untuk mengalahkan dan mencari bebinian dengan mudah sampai ketemu di next video selanjutnya oh iya jangan lupa klik tombol like komen dan subscribe-nya ya bye-bye 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 bye-bye